Pergi ke kampung halaman suami Halo guys, Assalamualaikum Pagi ini aku sama suami sarapannya bakso Kalo kalian sarapan apa, Nitch? Sebenernya ada lauk lain Tapi-tapi-tapi, karena mamaku masak bakso juga Jadi ya sudah, kita sarapan bakso aja Setelah perut bungil kita kenyang Lanjut suami aku ngambil mobil dari rumah mbak aku Ya, bener banget Hari ini kita mau ke kampung halaman suami Sebenernya udah dari kemarin kita mau kesana Tapi karena kemarin angin kenceng hujan deres Terus ada kegiatan lain Akhirnya kita pending sampe hari ini Dan itu mamaku pagi-pagi ngasih sarapan kucing Padahal kucingnya udah gemoy Ya, kita keluar kampung dulu Ngelewatin kebon sawit Nah ini tadi kalo gak minggir kita tabrak Menuju ke kampung suami itu paling deket Kalo lewat tol guys Terus si cecaknya sekarang kita udah nyampe kota bumi Hmm, tapi sebelumnya Kita mau beli buah-buahan dulu ya Ya sudah, ya sudah Kita lanjutin lagi buat panen-panen yuk Kita mau panen buah jeruk dulu Terus dilanjut dengan ngambil semangka Tapi ini lucu banget Semangkanya kecil-kecil Imut Lalu di depan aku ada buah per juga Terus ada juga buah yang gak pernah ada benernya Iya, salah Di chiller ada juga buah yang gak pernah kerja Nganggur Setelah ini panen apa lagi ya Langsung si mangga manggil-manggil Panen aku teman Dan tiba-tiba Wow, aku ketemu sama kerupuk kulit Oke deh Ini kita udah selesai belanja-belanjanya Kalau gitu langsung aja kita bayar Karena agak lumayan berat Jadi dibantuin sama suami aku Masukin Mak Beledeng ke dalam mobil Dan kita lanjutin lagi yuk perjalanannya Guys, liatin deh Langitnya redup-redup mendung gitu Mudah-mudahan gak hujan ya Mak cedundul Tiba-tiba kita udah nyampe Di gang rumah suami aku Dan gak lama kemudian Kita udah mendarat di halaman rumah BTW ini bahas way Ibu mertua aku gak ada di rumah ya guys Karena kan ibu mertua aku ada di Tangerang Setelah kita ketok-ketok pintunya Akhirnya Abang Ipar aku keluar juga nih Hmm, jadi gitu Rumahnya ditempatin sama Abang Ipar dan istrinya Ngobrol, ngobrol, ngobrol Eh, tiba-tiba keluar aja nih lauk Waktunya makan siang Gak perlu pikir panjang Dengan bismillah Langsung aja aku ambil piring dan juga nasi Lauknya, nasinya masih panas banget Tapi ya disitulah letak seninya makan dadakan Ini tadi kita sempet tidur segala macem Udah sore Lanjut, sekarang kita pulang Oh iya, besok kita udah balik ke Tangerang lagi guys Gak kerasa ya Tau-tau udah waktunya pulang aja Ya sudah, ya sudah Kita lanjutin lagi perjalanan hari ini Eh, ya Allah Ada bocah nyangkut di atas jalan Ngapain sih bocil? Gabut banget Udah keluar dari kota bumi Rencana kita mau makan bakso Tapi sebelumnya kita mau makan tahu semudang dulu guys Kangen Udah lama banget gak jajan disini Tapi sayangnya ternyata udah abis Udah tutup Jadi kalau gitu ya sudah Kita lanjutin ke Bandar Jaya Kita mau makan bakso Ini tuh aku sama suami gak nyadar Kalau tadi pagi kita udah sarapan bakso Lah kok sorenya makan bakso lagi sih? Tapi ya gak apa-apa lah ya Disini kita pengen makan bakso peras manan Kayak gini guys Pertama-tama kita ambil bihun dan juga sayuran dulu Baru deh setelah itu kita geser ke sampingnya Ada banyak pilihan bakso Ada bakso urat sedeng Bakso kecil-kecil Terus di sampingnya ini lebih menggiurkan lagi guys Bakso telur Terus aku ambil juga bakso iga Setelah aku pikir-pikir Kayaknya udah cukup lah ya Segini aja Tadinya aku mau rakus banget Mau pesen mie ayam juga Tapi untungnya gak jadi guys Karena ini aja Bakso-nya udah banyak banget coy Tadi aku mintanya kuah pedas Jadi gak perlu nambahin sampel lagi nih Tinggal aku tambahin aja Kejap, saot, crut-crut Terus diadek-adek deh Walaupun tadi pagi kita udah sarapan bakso Tapi gak ada bosen-bosennya Tau kita tuh makan bakso Heran gak sih? Tapi emang menurut aku Bakso itu makanan yang gak ngebosenin guys Ya sudah Aku lanjutin makan lagi ya BTW in the busway Kalian udah pada makan siang belum? Jangan sampai perut mungil kalian teriak-teriak dulu Baru kalian makan Eh sebentar-sebentar Aku mau makan bakso iganya dulu guys Mantep banget Dimanapun tempatnya Kalau ngeliat yang namanya bakso iga Gak tau kenapa aku tuh ngiler banget Setelah bakso iganya abis Kita lanjutin lagi Buat makan bakso telur Tapi ini telurnya kuocil Alias telur puyuh Sementara itu Suapnya aku juga udah selesai nih makannya Kalau aku masih satu kali Caplokan lagi Langsung hop Alhamdulillah untuk makanan hari ini Perut kita udah kenyang banget Untungnya ya Tadi tuh aku gak jadi pesen mie ayam Kalau jadi pesen Alah gak kemakan Makan ini aja Udah kenyang banget Tapi disini aku gak abis Tulangnya masih kesisa Karena udah selesai makannya Mari kita pulang guys Dan perjalanan menuju ke rumah mama bapak aku Itu tuh sekitar 1 jam setengah lagi Ya sudah kalau gitu Aku mau lanjut pulang ya Sampai ketemu di video aku selanjutnya Bye 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 bye